Pendekar baja jilid 37 tamat. Yang disedihkan bukan dia sendiri melainkan Simlong. Kaum kesatria tidak gentar mati, namun tidak urung juga bersedih ketika harus berpisah. Tapi apakah betul sekali ini adalah pertemuan mereka yang terakhir? Suasana ruangan pes hari yang gembira, hanya mereka saja yang gelisah dan cemas. Koei Lok Ong sedang melirik pek vivi yang cantik itu, mendadak ia menaruh cawan arak dan berkata kepada mereka, bolehlah kalian minum sepuasnya, mati mabuk pun boleh. Dan aku, haha, sudah waktunya mengundurkan diri. Hah, betul, waktu berarti emas, memang engkau perlu lekas masuk kamar pengantin, ujar Ling Hoa dengan tertawa. Koei Lok Ong terbahak, betapapun Ong Ling Hoa memang pemuda romantis. Pada saat itulah mendadak seorang berlari masuk. Baju orang ini berwarna mencolok dan ringkas singsat, sedikit pun tidak ada tanda habis minum arak, pedang tersandang miring di punggungnya. Gemerdep sinar mati simlong, katanya, mungkin orang ini penjaga di luar. Betul, melihat gelagatnya jangan-jangan terjadi sesuatu ujar Miaoji. Ya, semoga demikian adanya, guma meling Hoa. Terlihat Pui Simki memapaki orang yang baru masuk itu, kedua orang bicara perlahan, sejenak air muka Pui Simki tampak rada berubah. Munculnya orang itu agaknya juga menarik perhatian hadirin. Segera Simki berlari ke sisi Koei Lok Ong dan memberi lapor, di luar ada orang, katanya hendak mengucapkan selamat kepada Ongnya. Mengucapkan selamat kening Koei Lok Ong bekernyit. Apakah urusan pernikahanku ini sudah kalian siarkan? Sama sekali berita ini tidak tersebar, jawab Simki. Jika begitu, dari mana orang lain bisa tahu dampurat Koei Lok Ong sambil mengebrak meja? Ya, jika terjadi demikian Tei Chu yang salah, jawab Simki dengan menunduk. Sikap Koei Lok Ong berubah kalem sedikit. Katanya, orang banyak bicara banyak, juga tak dapat menyalahkan kau. Cuma, kalau orang-orang ini mampu menerobos berbagai rintangan dan menerjang sampai di sini, tentu maksud tujuannya tidak baik. Berapa orang mereka seluruhnya? Serombongan terdiri dari sembilan orang malahan membawa dua buah peti, katanya hendak disumbangkan kepada Ongnya. Bagaimana bentuk orang-orang itu? Menurut laporan Capsite, adik keempat belas, tadi, yang mengepalai kesembilan orang itu adalah juragan besar buah semangkahami, yaitu Lemtian Cugiok Bok Kongtid. Konon orang ini memiliki ribuan hektare ladang semangka, kekayaannya sukar dihitung, ginkangnya juga tergolong kelas satu, demikian lapor Pui Simki. Bok Kongtid, hektometer, rasanya pernah juga ku dengar nama ini, cuma selama ini dia tidak ada hubungan denganku, untuk apa jauh-jauh dia mengantar kado ke sini ujar Koei Lok Ong. Bisa jadi dengan jalan ini dia hendak menggabungkan diri di bawah kekuasaan Ongnya, kata Simki dengan tertawa. Orang bulim sekarang siapakah yang tidak ingin bergabung dengan Ongnya? Koei Lok Ong tertawa senang. Baik, jika demikian, silakan mereka masuk, toh mereka hanya bersembilan orang, kecuali mereka sudah bosan hidup. Memangnya mereka berani main gila di sini? Di sebelah sana Jit-Jit berbisik kepada Simlong, hi, kau kira Bok Kongtid ini benar datang mengantarkan kado saja? Belum tentu benar, sahut Simlong. Pernah juga ku dengar Bok Kongtid ini, namanya cukup tenar di dunia Kang Ong, tapi kalau dibandingkan Koei Lok Ong tentu masih selisih jauh. Kukira di balik urusan ini ada hal-hal yang tidak kita ketahui, kata Simlong. Yang ku herankan adalah kedua peti yang dibawanya. Memangnya petinya berisi siluman yang dapat makan manusia. Apakah Koei Lok Ong dapat dikerjai olehnya Jengek Ong Ling Ho A? Bisa jadi juga, ujar Simlong tertawa. Dalam pada itu kedua peti yang dimaksudkan sudah digotong masuk lebih dulu. Peti terbuat dari kayu pilihan, bersegi delapan dan dilapis semas, dengan sendirinya gemboknya juga terbuat dari emas. Delapan orang yang menggotong peti juga berpakaian mewah, cuma tampang mereka tidak luar biasa sehingga tidak menarik perhatian. Namun tampang Bok Kongtid sendiri justru luar biasa. Tampak kedua matanya yang mencorong itu agak celung, tulang pipi sangat tinggi, rambutnya yang hitam bersemu merah dan agak keriting, metapun siwer, yaitu berwarna biru kehijauan. Meski pakaiannya sangat mewah, namun jubahnya cekak dan rambutnya diikat, daun telinga pakai anting-anting sehingga kelihatan agak misterius, tapi senyum yang menghias wajahnya kelihatan ramah. Dengan suara perlahan Miao Ji berkata, menurut cerita di dunia kangong, konon ibu Bok Kongtid ini adalah perempuan barat yang maha cantik, bahkan menguasai semacam kungfu ajaib dari negeri Persi. Entah Bok Kongtid ini mewarisi kepandayan seng ibu atau tidak? Kungfu ajaib apa tanya Ong Ling Hoa? Cerita orang kangong berbeda-beda dan sukar dijelaskan, cuma pada garis besarnya kepandayannya itu adalah semacam ilmu gaib. Miao Ji tersenyum, lalu menyambung, dan manfaat paling besar pada ilmu gaibnya ini adalah untuk melarikan diri. Melarikan diri bekernyit ke Ning Ong Ling Hoa oleh keterangan aneh ini. Ya, konon orang yang menguasai ilmu gaib ini, sekali dia melarikan diri, maka siapapun tidak mampu merintanginya dan tidak dapat menyusulnya, tutur Miao Ji pula dengan tersenyum. Menurut cerita orang kangong, katanya Ginkang Bok Kongtid maha tinggi, mungkin ada sangkut praut dengan ilmu gaibnya ini. Tersembul juga senyuman pada ujung mulutong Ling Hoa, gumamnya, melarikan diri, hah, menarik juga kepandayan ini. Sementara itu kedua peti sudah dibawa sampai di depan undak-undakan tempat duduk Koei Lok Ong. Hadirin sama tertarik oleh tampang Bok Kongtid yang istimewa, sehingga tidak ada yang memerhatikan kedelapan lelaki kekar penggotong peti. Pandangan Koei Lok Ong juga terpusat ke arah Bok Kongtid. Di bawah tatapan orang banyak ternyata Bok Kongtid tetap berjalan dengan tenang dan mantap, sampai anting-anting di daun telinga saja tidak bergoyang. Suara musik masih terus bergema. Tiba-tiba terdengar orang berteriak, Bok Kongtid dari barat menghadap. Bok Kongtid mempercepat langkahnya ke depan, lalu membungkus tubuh dan berseru, Bok Kongtid menyampaikan salam hormat kepada Ongnya, selamat dan bahagialah. Koei Lok Ong hanya sedikit membalas hormat di tempat duduknya, katanya dengan tertawa, terima kasih, sungguh beruntung mendapat kunjungan Anda dari jauh, silakan duduk. Belum lenyap suaranya segera petugas menyiapkan tempat duduk beralas kasu rempuk di depan. Dengan tenang Bok Kongtid menuju ke kursi yang tersedia, tapi dia tidak lantas duduk, katanya pula dengan tertawa, terima kasih atas kemurahan hati Ong Jaya. Tapi Wampu ingin menanti setelah Ong Ya Sudi menerima sedikit sumbang sih ku barulah berani mengambil tempat duduk. Koei Lok Ong tertawa, ah, atas kunjunganmu sudah beruntung bagiku, mana ku berani terima pula sumbanganmu segala? Bok Kongtid tertawa, Ong Ya sendiri kaya raya, mana ada sesuatu lagi yang terpandang oleh Ong Ya, dengan sendirinya Wampu tidak berani sembarangan mengantar kado. Jika begitu, tentu barang antaranmu pasti sangat menarik, aku jadi ingin melihatnya sekarang juga, ucap Koei Lok Ong. Sesungguhnya barang antaranku ini memang rada istimewa dan ku dapatkan setelah bersusah payah juga, Bok Kongtid lantas mendekati peti dan siap membukanya. Beratus pasang netu hadirin sama terpusat pada peti itu, semua ingin tahu apa isinya yang dikatakan agak istimewa itu. Hanya pengantin perempuan Pek Fifi saja yang tetap memandang Koei Lok Ong, isi peti itu seperti tidak menarik perhatiannya dan juga tidak ingin diketahuinya. Meski peti itu pakai gembok, tapi tidak terpasang. Dengan sinar metu yang menampilkan rasa misterius perlahan Kongtid buka peti, katanya dengan tertawa, Wampu sengaja mengantar kado barang hidup, harap Ong Ya memeriksanya. Belum lenyap suaranya, serem tak terdengar suara jeritan kaget orang banyak. Ternyata isi peti itu adalah manusia hidup, seorang perempuan yang hampir telanjang bulat seluruhnya. Tubuh perempuan telanjang itu meringkuk di dalam peti, kelihatan garis tubuhnya yang serasi dan dada bernas, kulit badan putih halus. Dadanya kelihatan bergerak naik turun, tapi metu, terpejam, wajahnya yang cantik bersembuh merah, seperti lagi tidur lelap, serupa juga pingsan tak sadarkan diri. Sim Long, Cu Jit Jit Ong Ling Hoa dan Hem Miao Ji juga sama terkesiap, sebab dilihatnya wajah yang cantik dalam peti ini ternyata rada-rada mirip Tong Hu Jin, hanya saja daya tariknya tidak sekuat Tong Hu Jin. Kauai Lok Ong bergelak tertawa, haha, boleh juga perempuan ini tampaknya, cuma tidak seharusnya kau antar ke sini pada saat seperti ini, memangnya Anda tidak khawatir akan dimarahi pengantin perempuanku. Jangan Ong Ya salah mengerti maksudku, kata Bok Kong Tid. Wampu mengantarkan perempuan ini bukan untuk dijadikan selir Ong Ya, melainkan dipersembahkan kepada Ong Ya dan Ong Hui, permaisuri, untuk dijadikan sesajen dalam upacara ini. Apa arti ucapanmu, aku kurang paham, tanya Kauai Lok Ong. Menurut tradisi, setiap upacara penting perlu ada sesajen dengan menyembelih kambing atau sapi, jika hewan diganti dengan manusia hidup, tentu akan kelihatan lebih hidmat, kata Bok Kong Tid. Oh, jadi tujuanmu mengantar dia ke sini adalah supaya ku sembelih di atukas Kauai Lok Ong. Memang begitulah maksudku, Bok Kong Tid tersenyum. Berak, mendadak Kauai Lok Ong mengebrak meja, teriaknya, kurang ajar. Jadi sengaja kau main bila padaku? Wampu tidak berani, jawab Bok Kong Tid dengan hormat. Hari ini adalah hari bahagia kami, tapi sengaja kau antar seorang untuk kubunuh, apakah hal ini bukan sengaja mencari perkara padaku teriak Kauai Lok Ong pula dengan gusar. Bok Kong Tid tenang saja, jawabnya, harap Ongnya maklum, secara tidak sengaja dapat ku dengar bahwa perempuan ini hendak mengacau upacara nikah Ongnya, sebab itulah sengaja ku tawan dia untuk diserahkan kepada Ongnya. Kau bilang perempuan ini hendak mengacau upacara pernikahanku? Huh, hanya seorang perempuan saja mampu berbuat demikian seru Kauai Lok Ong dengan tertawa latah. Wampu sebenarnya juga tidak percaya, tapi setelah mendengar keterangannya mau tak mau menjadi. Dia bilang apa? Katanya, katanya. Ah, Wampu tidak berani bicara terus terang. Kenapa tidak berani kau katakan? Bicara saja terus terang, takkan ku salahkan dirimu. Jika Ongnya sudah berkata demikian, dapatlah ku jelaskan tanpa khawatir, kata Bok Kong Tid dengan lega. Sebab dia bilang dia ada hak untuk merintangi pernikahan Ongnya ini. Huh, berdasarkan apa dia berani bicara demikian teriak Kauai Lokong. Bok Kong Tid sengaja memandang hadirin sekeliling, lalu berucap dengan suara tertahan, dia bilang sebenarnya dia istri sah Ongnya. Walaupun keterangan ini diucapkan lirih, tidak urung dapat didengar juga oleh sebagian hadirin, keruan semua orang terperanjat. Hah, dia berani, belum lanjut ucapan Kauai Lokong. Agaknya baru sekarang dirasakan perempuan dalam peti itu memang rada mirip Ong Hujin, seketika ia melengak dan ucapannya terputus. Bok Kong Tid anggap tidak tahu, perlahan ia menyambung, dengan sendirinya Wampu tidak percaya kepada ocehannya, tapi perempuan ini banyak omong lagi hal-hal yang tidak sedap dibengar. Sambil menatap perempuan dalam peti, seketika Kauai Lokong tidak dapat bersuara lagi. Dia bilang apalagi tiba-tiba pek Fifi menimbrung. Jika Ong Kaui berjanji takkan marah padaku baru beraniku katakan, ujar Bok Kong Tid. Katakan saja, masa ku marah padamu, kata Fifi. Dia bilang, semua perempuan di dunia ini boleh menjadi istri Ong Hujin, hanya, hanya Ong Hujin saja tidak boleh. Sebab apa tanya Fifi? Katanya, katanya lantaran Ong Hujin sesungguhnya adalah putri Ong Hujin sendiri, tutur Bok Kong Tid. Keterangan ini membuat semua orang sama terkejut. Bahkan Simlong dan rombongannya juga melengak. Sungguh mereka pun sangsi terhadap perempuan dalam peti ini, sebab dia pasti bukan Ong Hujin dan pasti takkan jatuh dalam cengkeraman Bok Kong Tid. Habis siapakah dia? Dari mana dia mengetahui rahasia yang mengejutkan ini? Dan mengapa raut wajahnya juga rada mirip Ong Hujin? Antara perempuan ini dan Kauai Lokong apakah memang ada sesuatu hubungan tertentu? Kembang goyang pada kopiah pengantin Pek Fifi tampak bergetar, cadar tipis yang menutupi mukanya juga bergoyang, akhirnya dia berdiri dan mendekati Kauai Lokong, serunya dengan gemetar, apa yang dikatakannya sudah kau dengar bukan? Dengar, sudah tentu dengar, jawab Kauai Lokong dengan agak bingung. Jika dengar, kenapa tidak kau bunuh dia teriak Fifi? Bunuh siapa tanya Kauai Lokong? Dengan sendirinya perempuan dalam peti itu. Oh, bunuh dia? Ya, bunuh dia, kenapa tidak lekas kau lakukan? Bunuh dia, sekarang sikap Kauai Lokong kelihatan sangat aneh, meski suaranya keluar dari mulutnya, tapi seperti bukan dia yang bicara. Gembong iblis ini tertampak agak linglung. Sekujur badan Pek Fifi bergemetar, serunya pula, tidak kau bunuh dia sekarang, jangan-jangan memang betul dia istrimu. Kauai Lokong tertawa aneh, jawabnya, dengan sendirinya dia bukan istriku. Jika bukan istrimu harus kau bunuh dia, teriak Fifi dengan parau. Baik, akan ku bunuh dia. Mendadak Bok Kongtip menanggalkan golok melengkung yang tergantung dinggangnya dan disedorkan. Pek Fifi memburu maju dan melolos golok itu, terang, golok dilemparkan ke depan Kauai Lokong, teriaknya dengan suara gemetar, jika tidak kau bunuh dia, biar aku saja yang mati di depanmu. Baik, untuk membunuh orang kan teramat mudah bagiku, seru Kauai Lokong sambil bergelak dan menjemput golok melengkung itu. Sekali sinar perak berkelebat, kontan golok menebas. Sungguh secepat kilat tebasannya itu. Tapi dia tidak menebas perempuan dalam peti melainkan menebas pinggang Pek Fifi. Siapapun tidak menyangka sasaran Kauai Lokong itu justru si pengantin perempuan sendiri, sampai Miao Ji dan lain-lain juga tidak menyangka Kauai Lokong bisa bertindak demikian. Namun Pek Fifi sendiri agaknya sudah menduga akan kejadian ini, selagi semua orang menjerit kaget, Sekonyong-konyong tubuh Pek Fifi melayang ke atas, pakaian pengantin yang longgar itu berkibar sehingga serupa Dewi Kahyangan yang menari di udara. Terbasan Kauai Lokong yang lihai itu ternyata tidak mengenai sasarannya. Tubuh Pek Fifi seperti sudah hinggap di atas belanda ruang pendopo, serunya, Hi, kenapa tidak kau bunuh dia sebaliknya hendak membunuhku, apa engkau sudah gila? Kauai Lokong terbahak, Haha, hanya sedikit tipu muslihat kalian ini masakah dapat mengelabdobi mataku? Tipu muslihat apa tanya Fifi? Mendadak berhenti suara tertawa Kauai Lokong, teriaknya sengit, jaga rapat semua pintu keluar, seorang pun tidak boleh lolos. Meski sejauh ini belum ada seorang pun yang tahu jelas sesungguhnya apa yang terjadi, tapi perintah Kauai Lokong ini segera dilaksanakan. Haha, Kauai Lokong memang tokoh mahaliai, sungguh mengagumkan, serut bokong tit. Sekali berputar, terdengar suara krak kerit beberapa kali, dari tubuhnya mendadak menghamburkan asap lembayung tebal. Cepat Kauai Lokong melompat mundur sambil membentak, tahan nafas, jaga ketat, jangan sampai mereka lolos. Hanya sebentar itu saja asap lembayung itu sudah lantas menyelimuti seluruh ruangan. Sesungguhnya apa-apaan ini tanya Jit-Jit. Hah, jangan-jangan inilah ilmu gaib bokong tit untuk menghilang, ujar si kucing. Ya, sungguh sangat menarik, tukas Ong Ling Hoa. Pada saat itu juga tiba-tiba Jit-Jit, Miao Ji dan Ong Ling Hoa merasa tangan seorang telah membuka hiatu mereka yang tertutup. Mereka terkejut dan bergirang, terdengar suara Simlong berkata kepada mereka, tahan nafas, ikut bersamaku menerjang keluar. Ruangan balai rung sudah kacau balau, di tengah suara bentakan dan teriakan terseling pula jeritan. Dengan rada Ling Long Jit-Jit menarik ujung baju Simlong dan ikut lari ke depan, ia tidak tahu kera bagaimana hiatu Simlong terbuka, terlebih tidak tahu kera bagaimana Simlong dapat menerjang keluar, tapi kenyataannya mereka sedang menerjang keluar. Asap itu juga tersebar keluar sehingga orang di luar sama terbatuk-batuk. Ketika melihat Simlong menerjang keluar, mereka berteriak kaget dan hendak mencegatnya, tapi sekali Simlong bergerak, kontan mereka jatuh pontang panting. Memangnya ada berapa orang di dunia ini yang mampu merintangi Simlong. Kaki dan tangan Jit-Jit masih terasa pegal, Miao Ji dan Ling Hoa ikut di belakangnya dengan langkah berat, jelas mereka pun tidak selincah biasanya. Maklum Hiatu mereka sudah tertutup sekian lamanya, setelah bebas, gerak-gerik mereka masih kaku. Namun Simlong ternyata tidak ada gejala begitu. Malahan dia kelihatan menggendong juga seorang dan gerak-geriknya tetap gesit. Yang lebih sukar dimengerti, orang yang digendongnya ternyata bukan lain daripada perempuan telanjang dalam peti itu. Dengan bingung Jit-Jit ikut Simlong menerjang keluar melalui sebuah jalan lorong dan mendaki undakan panjang sehingga keluar dari kota di bawah tanah itu. Tertampak bintang bertaburan di langit, waktu itu tampaknya sudah tengah malam. Di bawah remang cahaya bintang, ada serombongan orang menjaga segerombol kuda. Simlong merobohkan beberapa penjaga itu dan merampas kuda serta beberapa kantong air dan perbekalan lain. Meski tenaga Miaoji dan lain-lain belum pulih seluruhnya, tapi untuk merampas kuda saja tentu tidak sulit bagi mereka. Dalam sekejap saja mereka sudah membedal kuda mereka hingga belasan li jauhnya. Di depan adalah padang pasir yang tak terlihat ujungnya, di tengah malam padang pasir seluas ini tertampak seram sekali, tapi apapun juga tetap lebih menyenangkan daripada tersekap di ruang yang gelap di bawah tanah. Jit-jit terus melarikan kudanya dan bersorak gembira, teriaknya, On Ling Hoa, sekarang engkau tentu kagum kepada Simlong, bukan? Ya, sungguh aku tidak tahu kekuatan geip apa yang dimilikinya sehingga dapat kabur dari sana, ujar Ling Hoa dengan gegetun. Ah, hanya secara kebetulan saja, sungguh mujur, ujar Simlong. Ayolah kita mengasuh dulu di sini, bila tidak kau jelaskan duduknya perkara, sungguh aku tidak tahan, teriak jit-jit. Mereka mencari tempat yang teraling dari angin dan berhenti di situ. Rupanya tempat ini dahulunya adalah sungai yang sudah kering, maka banyak terdapat tempat mendekuk yang baik untuk menghindari tiupan angin. Jit-jit terus menarik Simlong dan ditanyai, coba jelaskan dulu, kira bagaimana kau buka hiatu yang tertutup tentang ini. Simlong tersenyum. Bukankah kalian bilang aku mempunyai kekuatan geip? Maka bolehlah dianggap apa yang terjadi ini berkat kekuatan geipku. Hal ini memang sebuah rahasia, hanya ia sendiri yang tahu rahasia ini. Selama beberapa hari tersekap di dalam kamar batu yang misterius itu, setiap kali Vivi datang tentu membuka hiatu supaya dia dapat bergerak, bila mau tinggal pergi lantas. Ditutupnya lagi. Vivi mengira Simlong tidak mempunyai kekuatan untuk melawan lagi. Ternyata dia telah menilai rendah kemampuan Simlong. Dalam keadaan bagaimanapun Simlong tetap menguasai kesanggupannya yang melampaui orang biasa. Di luar tahu Vivi, akhirnya ia dapat membuka hiatu sendiri yang tertutup, pada malam sebelum upacara nikah Simlong sudah dapat bergerak bebas, tapi dia tetap berlagak tidak dapat bergerak untuk menunggu kesempatan yang paling baik. Dengan sendirinya ia tidak mau menceritakan rahasia ini. Jit-jit menghela nafas, ai, sungguh sukar memahami dirimu, aku pun tidak ingin memahamimu, cukup asalkan tetap suka padamu saja, cuma. Ia pandang perempuan dalam peti tadi dan berkata, tapi apa maksudmu kau bawa lari dia dengan menyerempet bahaya besar ini? Perempuan itu masih pingsan, tubuhnya yang menggiurkan itu telah dibungkus baju oleh Simlong, hanya kelihatan wajahnya yang cantik dan rada misterius itu. Simlong memandangnya sejenak, tiba-tiba ia menghela nafas dan berkata, mungkin selamanya kalian tidak pernah menyangka siapa dia ini. Siapa dia sesungguhnya? Tanya Jit-jit. Jangan-jangan Ong Hujan Tukas Miaoji. Meski rada mirip, tapi pasti bukan, ujar Linghoa. Simlong tidak menanggapi, ia robek sepotong kain baju dan dibasahi, lalu perlahan mengusap muka perempuan itu, mengusap dengan perlahan dan teliti. Maka akhirnya muncul keajaiban. Wajah ini ternyata wajah pek sisi. Tentu saja Jit-jit, Miaoji dan Linghoa sama melenggong, sungguh tidak mereka duga bahwa perempuan ini adalah pek sisi. Sejenak barulah Jit-jit berseru, oh, sesungguhnya apa yang terjadi? Mengapa pek sisi bisa lari ke dalam peti, bukankah sudah jelas dia pengantin perempuannya? Jika pek sisi di dalam peti lantas siapa yang menjadi pengantin perempuan tadi? Miaoji juga garuk-garuk kepala dengan bingung. Mengapa bisa terjadi begini? Lekas kau jelaskan, Simlong, pinta Jit-jit. Urusan ini memang ruwet dan juga serba aneh, tutur Simlong. Bukan saja sebelumnya sukar diterka, sesudahnya kalau tidak ku dengarkan pembicaraan mereka tentu juga takkan mengerti. Coba katakan dulu, jika pek vivi berada di sini, siapa pula pengantin perempuan tadi? Tanya Jit-jit tak sabar. Semula aku pun tidak tahu siapakah pengantin perempuan itu, jawab Simlong dengan gegetun. Tapi coba kau pikirkan dulu, selain pek vivi, siapa pula yang tahu rahasia itu dan siapa pula yang bertekad akan membongkar rahasia itu serta siapa lagi yang memiliki kepandaian sebesar itu? Jit-jit termenung sejenak, mendadak ia berseru. Hah, jangan-jangan Ong Hujin yang kau maksudkan. Betul, jawab Simlong. Tapi mengapa pek vivi bisa berubah menjadi Ong Hujin? Maksudku, maksudku pengantin perempuan itu mengapa bisa berubah menjadi Ong Hujin? Dan kira bagaimana pula pek vivi lari ke dalam peti? Tentu kau ingat pada waktu upacara nikah akan dimulai, ternyata pengantin perempuannya datang terlambat? Lalu apa yang dikatakan Pui Simki waktu itu? Yah, dia melaporkan ada dua jururias yang berpengalaman dan seorang kakek ahli sisi rambut penjual pupur selama tahun 1950-an tahun, seorang tua yang jujur. Betul, boleh juga daya ingatanmu, kata Simlong dengan tersenyum. Memangnya ada sangkut paut apa dengan urusan itu? Tanya jit-jit. Mestinya juga tidak terpikirkan ada sangkut paut apa, tapi setelah kupikir lagi baru ku tahu disinilah letak penyakitnya. Penyakit apa? Lekas katakan, desak jit-jit. Orang jujur terkadang juga bisa tidak jujur, ujar Simlong. Kakek yang baik itu meski bukan samaran orang lain, tapi dia sudah kena disuap, sedangkan satu di antara kedua tukang rias itu pasti Ong Hujan adanya. Aha, betul. Jit-jit berkeplok. Ong Hujan menyamar sebagai tukang rias pengantin dan menyusup ke sini. Pada waktu mendandani Pek Vivi dia membius nona itu, betapapun cerdik Vivi tetap kalah pintar daripada Ong Hujan, tutur Simlong. Hektometer, tentu saja dia masih ketinggalan jauh, jengek linghoa. Maka Ong Hujan lantas mendandani Vivi sehingga rada mirip dia, lalu ia sendiri menyamar sebagai Pek Vivi, tutur Simlong pula. Kepandaian menyamar Ong Hujan tentu sudah kalian ketahui dan tidak perlu diragukan lagi. Apalagi dia memakai kopiah pengantin dan bercadar pula, betapa tajam Matuku Ailokong juga takkan mengenalinya, tukas Miaoji. Tapi kera bagaimana pula Pek Vivi berada di dalam peti tanya jicit. Betul, jelas peti itu dibawa datang oleh bokong tit kata Miaoji. Dengan sendirinya hal ini telah diatur secara cermat oleh Ong Hujan, ujar Simlong. Kakek penjual pupur ini tentu membawa peti, bila isi peti dibongkar, Vivi lantas dimasukkan ke dalam peti. Tentu Ong Hujan sudah ada kontak lebih dulu dengan bokong tit dan menyuruhnya membawa sebuah peti kosong. Pada waktu orang tidak menaruh perhatian, peti kosong lantas ditukar dengan peti yang berisi Pek Vivi. Aha, betul, pantas Ong Hujan menjatuhkan pilihan atas diri bokong tit untuk membantunya, seru Miaoji. Selain bokong tit menguasai kepandayan istimewa untuk kabur dengan cepat, juga lantaran wajahnya yang luar biasa, orang semacam dia, kemanapun dia pergi tentu akan menarik perhatian, apalagi dia sengaja berdandan serupa seruman. Ya, setiap langkah urusan ini memang sudah diperhitungkan oleh Ong Hujan, ujar Simlong dengan tertawa. Kalau bicara tentang pemikiran cermat, di dunia ini mungkin tidak ada yang dapat menandingi dia, kata Jip Jip. Kecermatan orang perempuan biasanya memang lebih rapi daripada orang lelaki, tukas Miaoji. Tapi Kher berpikir orang perempuan juga tidak semuanya cermat, mendadak Ong Ling Hoa menambahkan dengan tertawa sambil melirik Jip Jip sekejap. Bahwa urusan ini akhirnya gagal juga justru disebabkan dia seorang perempuan, kata Simlong. Apa arti ucapanmu ini? Tanya Ling Hoa. Meski cermat Kher berpikir orang perempuan, tapi apapun juga jiwanya tetap sempit. Ah, juga tidak semua orang perempuan berjiwa sempit, jengek Jip Jip. Betul juga, cuma secara umumnya, jalan pikiran orang perempuan memang lebih emosional dan keji, kalau tidak tentu urusan ini takkan gagal. Apapunlah maksud ucapanmu ini? Bila orang lelaki yang bertindak demikian, setelah Vivi direbohkan tentu dia akan dibunuhnya, buat apa mesti banyak urusan dan mengisinya di dalam peti segala. Padahal kalau Ong Hujan mau membunuh Koei Lok Ong, setelah masuk kamar pengantin kan banyak kesempatannya untuk turun tangan? Ya, lantas apa maksud tujuan Ong Hujan dengan bertindak begitu? Tanya Miaoji. Aku menjadi bingung juga. Tindakannya itu tidak lain adalah ingin Koei Lok Ong turun tangan sendiri membunuh Pek Vivi, kata Simlong. Matelumlah, meski dia sangat benci kepada Koei Lok Ong, tapi ketika melihat Koei Lok Ong hendak menikah dengan perempuan lain, tidak urung timbul juga rasa cemburunya. Sekali timbul rasa cemburu, setiap tindakannya menjadi kurang rasional betul, cemburu memang merupakan ciri khas orang perempuan, orang serupa Ong Hujan juga tidak terkecuali, sambung Miaoji. Jit-jit melototinya sekejap, hektometer, kau kira orang lelaki tidak cemburu? Apapun lelaki kan lebih mendingan, sahut Miaoji dengan tertawa. Setauku, bila mana orang lelaki sudah cemburu, biasanya jauh lebih hebat daripada orang perempuan, ej. Jit-jit. Tujuan Ong Hujan mestinya hendak membunuh Koei Lok Ong untuk menuntut balas, tutur Sim Loh lagi. Tapi lantaran timbul rasa cemburunya, urusan membalas dendam lantas dikesampingkan dulu, dan mengacau pernikahan dan membunuh Pak Fifi berubah menjadi tujuannya yang utama. Namun dia justru tidak membunuh Pak Fifi begitu saja melainkan bikin gara-gara lagi. Huh, kau tahu apa, jengek jit-jit sebelum lanjut ucapan si kucing. Dia bertindak demikian selain untuk menyiksa Pak Fifi, yang utama adalah menyiksa batin Koei Lok Ong supaya dia menderita selama hidup. Ai, jalan pikiran orang perempuan memang sukar dimengerti, ucap Miaoji sambil menyengir. Jika jalan pikiran orang perempuan dapat kau pahami, mungkin matahari akan terbit dari sebelah barat, kata jit-jit. Urayang jit-jit juga betul, ujar Sim Long. Tindakannya itu memang hendak menyiksa batin Koei Lok Ong, sebab itulah lebih dulu dia membeber rahasia Pak Fifi adalah anak perempuan Koei Lok Ong, lalu memancing Koei Lok Ong membunuh Fifi lagi. Ia menghela nafas, lalu menyambung, coba, jika benar terjadi begitu, lalu Ong Koei Lok Ong tidak menderita selama hidup tentu juga malu untuk berkecimpung pula di dunia Kang Ong. Betul, bila seorang salah membunuh anak perempuan sendiri, maka malunya sungguh tidak ada taranya, kalau tersiar, tentu hilanglah mukanya, tukas jit-jit. Muslihat keji dan jelimet begini mungkin juga cuma dapat dipikirkan oleh orang perempuan, kata Miaoji dengan gegetun. Kenapa engkau selalu mengolok-olok orang perempuan, awas, engkau bisa kualat dan selama hidup takkan memperoleh bini, Ong melejit-jit. Miaoji menjulurkan lidah, katanya, wah, jika begitu kan kebetulan bagiku. Tiba-tiba Linghoa menimrung, kini urusan itu sudah jelas, cuma masih ada satu hal yang belum ku ketahui. Aku saja paham semuanya, masakah engkau berbalik tidak tahu tanya jit-jit. Yang aku tidak mengerti adalah entah kera bagaimana mendadak Koei Lok Ong dapat mengetahui tipu muslihat keji itu, padahal segala sesuatunya tampak berjalan lancar tanpa sesuatu ciri yang mencurigakan. Kukira rencana Ong Hujin itu juga tidak mutlak sempurna seluruhnya, kata Simlong. Satu-satunya ciri adalah tidak seharusnya Ong Hujin mendandani Pek Fifi sehingga mirip dia sendiri. Aha, betul, aku juga tidak paham mengapa dia bertindak demikian tukas jit-jit. Apakah supaya Koei Lok Ong menyangka perempuan di dalam peti itu adalah Ong Hujin, dengan begitu akan membuat kejut dan jari kepadanya, bisa jadi tanpa pikir terus membunuhnya lebih dulu, dengan demikian maksud tujuannya pun tercapai tanpa susah payah lagi. Ya, bahkan Koei Lok Ong akan gembira karena Ong Hujin sudah dibereskannya, urusan lain tentu tidak begitu diperhatikan lagi, kata Miaoji. Betul juga, semua itu memang sudah diperhitungkan Ong Hujin ujar Simlong tertawa. Cuma sepandai-pandai tupai melompat, sekali waktu bisa jatuh juga. Lantaran itulah terjadi kesalahannya yang fatal ini. Kukira tindakannya ini justru sangat cerdik, mengapa kau bilang dia salah tindak malah tanya jit-jit. Simlong tersenyum, antara Koei Lok Ong dan Ong Hujin tadinya bukan cuma suami istri saja bahkan juga kawan kerja yang karib, dengan sendirinya kecerdasan dan betapa tinggi kungfu Ong Hujin cukup diketahuinya. Ya, tentu saja, kata jit-jit. Jika begitu, coba jawab, perempuan semacam Ong Hujin apakah dapat sembarangan membocorkan rahasianya sendiri dan dapat didengar bokong tit secara tidak sengaja? Aha, betul, ini memang suatu lubang kelemahan, seharusnya bokong tit tidak bicara demikian, seru jit-jit. Selain itu, coba jawab lagi, tokoh semacam Ong Hujin masakah dapat ditawan oleh bokong tit? Aha, betul, ini pun suatu lubang kelemahan, selami auji. Biarpun sepuluh orang bokong tit juga tak dapat mengganggu seujung jari Ong Hujin. Makanya, pada hakikatnya Koei Lok Ong tidak perlu pikir lagi segera dapat memastikan perempuan dalam peti itu pasti bukan Ong Hujin, ujar Simlong. Dan tentu akan terpikir olehnya, jika perempuan itu bukan Ong Hujin, mengapa rupanya begitu mirip? Dari mana pula bisa mengetahui rahasia yang tidak diketahui oleh sebarang orang itu? Jit-jit dan miauji manggut-manggut. Hendaknya maklum, sekian tahun terakhir ini Ong Hujin sama sekali tidak muncul lagi di dunia kangong, Boleh dikatakan sangat sedikit orang yang kenal wajahnya, bahkan tidak ada yang tahu hubungan pribadi antara dia dengan Koei Lok Ong. Betul, sedikitnya bokong tit itu pasti tidak tahu, tukas si kucing. Karenanya jelas bukan bokong tit yang main gila dan bukan orang lain lagi, sebab bagi orang yang tidak kenal wajah Ong Hujin dan hubungannya dengan Koei Lok Ong dan rahasia pribadi mereka, mana mungkin orang menyamar sebagai Ong Hujin dan rahasia pribadinya untuk menipunya? Haha, dalil ini kedengarannya sangat ruwet, padahal sangat sederhana, Mengapa aku justru tidak berpikir sampai ke situ ujar jit-jit tertawa? Jadi Koei Lok Ong segera memastikan yang main gila pasti bukan bokong tit atau orang lain, tapi tentu Ong Hujin adanya. Betul, dan begitu dia teringat kepada Ong Hujin, segera pula terpikir olehnya berada di manakah Ong Hujin saat itu ujar simlong. Memangnya segera ia dapat menerkasi pengantin perempuan ialah Ong Hujin tanya jicit. Umpama tidak segera menerkanya, tapi tentu teringat juga olehnya akan pengantin baru yang datang terlambat dan terpikir pada diri si kakek penjual pupur dan tukang rias pengantin. Simlong tertawa, lalu melanjutkan, dengan kecerdasan Koei Lok Ong, mustahil hal-hal itu tidak dapat dirangkainya dengan baik. A.I., caramu menganalisi surusan ini sungguh cermat, jelas, dan terperinci, sekalipun Koei Lok Ong sendiri belum tentu dapat menguraikannya sejelas ini, mau tak mau Ong Ling Hoa merasa gegetun. Eh, sekali ini kau kira Ong Hujin dan Bok Kong Tit dapat meloloskan diri atau tidak seru Miao Ji mendadak? Jika kita dapat lari keluar, tentu mereka pun mampu, kata Simlong. Apakah mereka mampu lolos atau tidak kan tidak ada sangkut prautnya dengan kita, gerutu jit-jit. Ong Ling Hoa termenung sejenak, mendadak ia berbangkit dan berseru, betul, apakah mereka dapat kabur atau tidak memang tidak ada sangkut prautnya dengan kita, yang penting sekarang kita harus berusaha care bagaimana mengarungi padang pasir ini. Suhu malam hari digun pasir sangat dingin dan siang hari panas terik, ditambah lagi angin badai dan kekurangan air minum serta jalan yang sukar dikenali, malahan setiap saat harus memerhatikan gengguan ular berbisa, binatang buas dan bahaya lain. Maka perjalanan ini tentu saja sangat sulit. Setelah menempuh perjalanan dua hari, manusia dan kudanya sudah sama letihnya, sedangkan padang pasir tetap tidak tampak ujung pangkalnya. Dalam keadaan demikian Sim Long sendiri pun mulai cemas, biarpun dia tergolong manusia super juga sukar melawan kekuatan alam. Di antara mereka yang paling adem ayam adalah Pek Vivi, sebab sejauh itu dia masih belum siuman. Malam hari ini jit-jit menggunakan kain dan dicelupkan air untuk membasahi bibir Vivi, melihat wajahnya yang makin kurus, katanya dengan menyesal, liai amat obat bius yang digunakan Ong Hu Jain ini. Sementara itu Miao Ji dan Sim Long telah pergi mencari jalan, hanya tertinggal Ong Ling Hoa yang menemani jit-jit. Mendadak Ling Hoa menjengek, hektometer, mungkin dia takkan siuman untuk selamanya, buat apa engkau membuang-buang air minum. Memangnya kau pun sudah lupa kera bagaimana dia memperlakukan dirimu. Care bagaimana dia berbuat padaku, sedikitnya dia tetap manusia, seorang perempuan tidak boleh kusaksikan dia mati begini saja. Biarlah air bagianku yang kuberikan padanya, engkau tidak perlu cerwet. Dan kalau kau mati kehasan, sebaliknya dia masih hidup, jadinya tentu akan sangat lucu, mungkin Sim Long akan. Jit-jit melonjak gusar, teriaknya, manusia jahat semacam dirimu, sungguh aku heran mengapa Sim Long tidak membunuhmu. Hektometer, Sim Long tidak mau membunuhku, justru disinilah letak kecerdikannya, kalau tidak. Kalau tidak apa mendadak seorang menukas. Terlihat himh Miaoji sudah kembali, sinar matanya mencorong dalam kegelapan. Ong Ling Hoa tertawa, katanya, kalau tidak kan aku sudah mati sejak dulu. Miaoji mendelik padanya, tapi dia lantas membalik tubuh ke sana, betapapun si kucing tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Dalam pada itu Sim Long juga sudah kembali, jit-jit menyongsongnya dan bertanya, adakah jalan yang kau temukan di sana? Sim Long menggeleng, katanya dengan tertawa, tapi jangankan khawatir, Tian, Tuhan, pasti takkan membuat orang menghadapi jalan buntu. Begitulah mereka melanjutkan perjalanan dua hari lagi, kini senyus Sim Long yang khas ini pun tak dapat membangkitkan gairah jit-jit lagi. Keadaan Pak Vivi juga tambah payah, tampak kempas-kempis dan tetap tak sadar. Makin hemat kera mereka menggunakan air minum, makin lemah pula daya tahan fisik mereka, setiap kesempatan mereka gunakan untuk mengasuh, satu-satunya kenikmatan mereka sekarang hanya istirahat. Kembali malam tiba, malam dengan bintang-bintang bertaburan di langit. Tapi dalam keadaan sekarang tiada seorang pun yang dapat lagi memuji keindahan kerlit bintang. Jit-jit bersandar di bahu Sim Long dan bergumam, jangan-jangan kita salah jalan sehingga makin jauh makin kesasar. Malam sedemikian sunyi, Niao Ji dan Ong Ling Hoa sudah tidur. Perlahan Sim Long membelai rambut si nona dengan kasih sayang, katanya, arah yang kita tempuh pasti tidak salah lagi, cuma, mendadak jit-jit tertawa, biar kesasar juga tidak menjadi soal. Asalkan selalu berada di sampingmu, sekalipun sampai ke ujung langit juga kurelah. Hati Sim Long terasa kusut, ia pandang wajah jit-jit yang tersenyum bahagia, lalu memandang pula pek vivi yang belum siuman itu, seketika ia tidak sanggup bersuara lagi. Selang lagi sejenak, akhirnya jit-jit bangkit dan duduk tegak, dipandangnya pek vivi yang belum sadar itu, katanya dengan menyesal, jika terus begini, kita sih tidak menjadi soal, tapi mungkin dia akan. Engkau masih benci padanya, tanya Sim Long tiba-tiba. Jit-jit menggeleng, jawabnya lembut, mana bisa ku benci dia lagi. Meski dahulu dia sangat mengemaskan, tapi sekarang, sekarang dia sedemikian rupa dan harus dikasihani. Padahal dia tetap seorang anak perempuan yang bernasib malang. Betul, dia memang anak perempuan yang malang dan harus dikasihani, sambung Sim Long. Tiba-tiba jit-jit merangkul leher Sim Long, katanya dengan tersendak, terkadang, terkadang timbul pikiranku akan ku serahkan dirimu kepadanya, sebab selama hidupnya penuh diliputi rasa hampa dan dendam, satu-satunya orang yang dapat menghiburnya hanya engkau. Dari tersendak akhirnya ia menangis perlahan, katanya pula, tapi tidak dapat ku lakukan, sesungguhnya terasa berat bagiku untuk menyerahkan dirimu kepadanya. Oh, Sim Long, apakah, apakah engkau marah padaku? Ah, bodoh, masaku marah padamu, ujar Sim Long sambil merangkulnya erat. Meski dia tertawa, namun siapa yang tahu betapa pedih hatinya. Di tengah malam yang sunyi dan di bawah kerlip bintang, hampir saja ia mengatakan segalanya. Tapi dia tidak bicara lagi, sebab sesungguhnya dia tidak mau dan tidak tega melukai hati cujit-jit. Akhirnya ia cuma berkata, sudah jauh malam, marilah kita pun tidur. Ya, tidurlah. Bila esok tiba pula, mungkin segalanya akan berubah. Dan siapa pula yang mengetahui apa yang akan terjadi esok Seng Surya kembali memancarkan cahayanya menyinari seluruh bumi. Waktu Miaoji mendusin, ia mengulet dan menguap, tapi mendadak ia tercengang, sebab tiba-tiba diketahuinya segala telah berubah. Sebagian besar tubuh Ong Ling Hoa telah terbenam di dalam pasir, rambut kusut, muka pun dicoreng-moreng orang, punggung telanjang dan dilecuti orang hingga berlumuran darah. Bentuk Ong Ling Hoa ternyata sudah berubah serupa setan, tapi anehnya kelihatan masih tidur nyenyak. Segala apa yang terjadi atas dirinya seolah-olah tidak dirasakannya. Waktu ia pandang simlong dan cujit-jit, kedua orang itu teringkus menjadi satu dengan mengadu punggung, rambut mereka pun kusut, malahan seperti terpotong pula sebagian. Sedang Miaoji sendiri, ia merasa kepala sakit seperti mau pecah, tubuh juga terikat tanpa bisa bergerak, kulit badan seakan-akan pecah tersengat sinar matahari, bajunya hampir dibelejepi seluruhnya. Sungguh kejut si kucing tak terkatakan, ia heran sesungguhnya apa yang terjadi? Apakah benar telah ketemu setan di tengah gurun? Meski di siang hari bolong, betapa besar nyalinya tidak urung merasa ngeri juga menemui kejadian aneh yang sukar dibayangkan ini. Miaoji coba meronta di atas pasir dan menggeliat. Akhirnya diketahui pula dua kejadian, yaitu kuda mereka sudah lenyap, kantong air dan perbekalan lain juga hilang. Padahal semua itu sama dengan nyawa mereka. Lantas siapakah yang merampas nyawa mereka itu? Ia coba memandang sekelilingnya, langit kelihatan biru dan gumpalan awan mengambang di udara, panasnya hampir tak tertahankan lagi. Jelas tidak ada jejak manusia apapun. Lantas siapa? Apakah koai lokong? Rasanya tidak mungkin, sebab kalau koai lokong tentu mereka takkan cuma diperlakukan kira begitu saja. Miaoji terus berteriak, Simlong, Simlong. Lekas bangun, lekas. Mendadak kerongkongannya seperti tersumbat, sebab tiba-tiba dilihatnya sesuatu. Yaitu pek vivi yang semula berada di samping Simlong dan sejauh itu belum siuman, kini pun sudah lenyap. Akhirnya Simlong mendusin juga, ia lihat tanah di depannya banyak bekas dicoret-coret seperti ada orang telah menulis di tanah pasir, lalu dihapus lagi. Dengan sendirinya ia pun merasa kepala kesakitan dan anggota badan kaku pegal, otot daging pada mukanya berkerut-kerut, tanpa terasa ia bergumam. Wahai Simlong, kembali engkau tertipu lagi. Mendengar suaranya, Miaoji berseru, Hai, Simlong, engkau sudah mendusin bukan? Apakah kau lihat keadaan ini? Air tidak ada lagi, kuda hilang, semuanya lenyap. Tek, vivi juga tidak kelihatan lagi. Vivi juga sudah pergi ucap Simlong dengan menyesal. Sesungguhnya apa yang terjadi ini? Oh, mengapa jadi begini keluh si kucing? Pek vivi, pasti dia, siapa lagi selain dia, ujar Simlong. Pek vivi, kau bilang semua ini perbuatannya. Miaoji menegas dengan terkejut. Meski dia sudah pergi, masakah ini tidak dapat kau lihat, kata Simlong dengan tersenyum pedih? Tapi kepergiannya bukan mustahil diculik orang ujar Miaoji. Sejauh ini dia tidak pernah siuman, keadaannya kempas-kempis, masakah mampu berbuat seperti ini? Ai, rupanya kita telah meremahkan dia, Gumam Simlong. Setelah mengalami berbagai kejadian, kita toh tetap memandang enteng padanya, Ai, mengapa bisa begini? Ya, soalnya dia terlampau pandai bergaya, bisa berpura-pura, selalu menimbulkan rasa kasihan orang dan bersimpati padanya sehingga lupa untuk berjaga-jaga akan dirinya. Apakah, apakah dia sebenarnya sudah sadar dan cuma pura-pura masih pingsan, mungkinkah dia? Pada saat itu juga Jip-Jip mendusin dan berseru, Hei, Simlong, apakah engkau terluka? Jip-Jip tanya Simlong. Oh, rasanya tidak, jawab Jip-Jip. Eh, Simlong, apakah engkau berada di belakangku? Mengapa kita diringkus secara begini? Simlong mengiakan. Hei, sesungguhnya apa yang terjadi seru Jip-Jip pula? Eh, di depanku ada tulisan. Tulisan apa? Tanya Simlong cepat. Tulisan ini berbunyi, kebaikan setitik air, ku balas dengan sumber air, takkan ku bunuhmu, biarkan kalian terbang bersama. Jika hidup tidak beruntung, biarlah aku menyingkir jauh ke sana, putus cinta dan hilang benci, tidak perlu bertemu lagi sampai mati. Ai, mungkinkah teg, Vivi yang menulisnya? Ya, memang dia, kata Simlong. Dia sudah pergi, dia pergi sendirian, seru Jip-Jip. Meski dia ingin mendapatkan dirimu sepenuh hati, tapi akhirnya dia tidak merampasmu pergi, melainkan ditinggalkan supaya kita, kita. Suaranya tersendat dan akhirnya pecahlah tangisnya. Oh, dia bilang putus cinta dan lenyap benci, sampai mati tidak perlu bertemu lagi. Oh, Vivi, engkau rela hidup sengsara hingga hari tua, engkau tidak mau membunuhku. Oh, teg, Vivi, selama ini ternyata aku salah menilai dirimu, sesungguhnya engkau anak perempuan yang baik. Aku, aku bersalah padamu, berdosa padamu. Jika benar dia berhati baik, mengapa pula dia membuat susah kita seperti ini, mengapa pula membawa lari air dan perbekalan kita dan membawa pergi kuda kita, kata Miaoji. Simlong menghela nafas, sesungguhnya dia memang orang perempuan yang sukar dirabah jalananmu. pikirannya, siapapun tidak dapat menerka apa kehendaknya. Apakah dia bajik atau jahat? Mungkin selamanya tidak ada yang tahu. Miaoji termenung sejenak, ia pun menghela nafas, katanya, apapun juga dia tetap perempuan yang luar biasa, bahwa dia dapat berlagak tidak sadar sekian hari dan tahan lapar dahaga, sampai matapun tidak terbuka, melulu ini saja sukar dilakoni siapapun. Wahai Pek Vivi, sungguh aku kagum padamu. Simlong tersenyum getir, dia berbuat demikian adalah supaya kita lengah dan tidak menaruh perhatian padanya. Jika dia sudah menyatakan putus cinta dan lenyap benci, sudah putus asa dan bertekad akan pergi, mengapa dia tidak mau care baik-baik, tapi sebelum berangkat sengaja membuat susah dulu kepada kita ujar Miaoji. Hal ini mungkin disebabkan dia tidak ingin menemui kita dalam keadaan begitu, ia lebih suka menahan perasaan dan ingin menjaga gengsi supaya kita tahu dia tetap perempuan yang tabah dan kuat, kata Simlong. Tapi bisa jadi lantaran dia tidak dapat berpisah secara terang-terangan denganmu, juga tidak ingin dipandang rendah olehmu, ucap Jip Jip. Seorang perempuan rela menderita daripada dipandang hina oleh orang yang dikasihinya, terlebih anak perempuan seperti dia. Siapa yang memandang rendah padanya, tukas Miaoji. Sampai Simlong pun pernah terjungkal beberapa kali di tangannya, masa ada yang berani meremahkan dia. Di kolong langit ini, kecuali dia, siapa pula yang pernah dan berhasil menjebak Simlong. Mendadak Jip Jip berseru, kalau Simlong tertipu olehnya, hal ini bukan lantaran Simlong kalah pintar. Habis lantaran apa tanya Miaoji. Karena Simlong selalu simpati dan kasihan padanya, ingin menolong dan membantunya, kata Jip Jip. Kalau tidak, biarpun ada sepuluh orang, tek Fifi juga tidak dapat menjebak Simlong. Ai, tadinya ku kira engkau cuma suka kepada Simlong dan tidak memahami pribadinya, sekarang baru ku ketahui bahwa orang yang paling paham akan pribadi Simlong justru adalah dirimu, kata Miaoji dengan tertawa, wahai Simlong, sungguh hidupmu tidak sia-sia ada nona cantik yang sedemikian paham akan dirimu. Mendadak Ong Linghoa menyela dengan suara parau, dalam keadaan dan tempat seperti ini engkau ternyata masih dapat tertawa, sungguh harus kupuji padamu. Mulutnya seperti tersumbat oleh pasir sehingga bicaranya tidak begitu jelas. Mengapa aku tidak dapat tertawa, paling sedikit aku kan tidak tertanam hidup-hidup di dalam pasir Ujar Miaoji. Aku ini terhitung apa kata Linghoa. Tapi tokoh kita Simlong yang serba tahu ternyata juga diringkus orang serupa babi mati, inilah yang membingungkan. Simlong tidak marah meski disindir, ucapnya tak acuh, jika engkau berlaku waspada sedikit, tentu kita takkan berubah menjadi begini. Hektomekar, apakah ini salahku jengek Ong Linghoa? Kau tahu ker bagaimana kita diringkus orang tanpa sadar sama sekali tanya Simlong. Semua ini lantaran semalam Pek Fifi telah menaruh racun dalam kantong air minum kita. Dan apakah kau tahu kapan dia menaruh obat mius ini? Yaitu pada waktu ku minta kau jaga di sini. Biasanya engkau memandang air minum jauh lebih penting daripada nyawa orang lain, mengapa kau pun lengah sehingga kena dikerja Epe TV. Ong Linghoa mengertak gigi sehingga gemertuk. Cuh, ia semiurkan pasir yang menutupi mulutnya dengan gemas. Ah, jangan pikirkan urusan lain lagi, yang penting bagaimana kita sekarang seru Miaoji. Sama sekali aku tak bertenaga, hendak melepaskan tali pengikat ini saja tidak mampu. Jika keadaan demikian terus berlangsung, mungkin kita bisa terjemur kering menjadi dendeng sinar. Seng surya memang makin terik, pasir pun mulai panas. Saking panasnya kepala si kucing mulai terasa pusing dan mati berkunang-kunang, tali yang mengikat tubuhnya terasa semakin mengeras sehingga ambles ke dalam daging. Bibirnya sudah mulai pecah terjemur, ia mengomel, Wahai Pek Vivi, aku tidak terima kasih karena engkau tidak membunuhku, sebab caramu memperlakukanku ini jauh lebih kejam daripada membunuhku. Rupanya engkau sengaja tidak membunuh kami karena hendakkah siksa kami. Meski sudah ku rasakan hidupku ini pasti takkan mendapatkan kematian secara baik, tapi juga tidak pernah ku bayangkan akan mati terjemur kera begini, kematian kera begini sungguh lebih susah daripada kera apapun, Guma Meling Hoa dengan menyesal. Kematian kera apa tetap tidak enak, ujar Simlong dengan tersenyum. Seketika Ong Ling Hoa membalik. Dalam keadaan begini engkau masih dapat tersenyum? Kenapa tidak mendadak si kucing menyela? Dapat melihat orang semacam dirimu ini mati terjemur hidup-hidup, setiap orang pun akan tertawa geli. Hahaha. Begitulah dia sengaja bergelak tertawa, tapi cuma beberapa kali tertawa saja, kerongkongannya serasa tersumbat, bibirnya pecah dan tenggorokan kering, suara tertawanya mirip bunyi burung hantu. Ayo tertawalah, kenapa tidak tertawa lagi Ejek Ling Hoa? Bila kau tertawa lagi kera begitu, mungkin engkau akan mampus lebih dulu. Dia takkan mati, ujar Simlong. Dia takkan mati, memangnya aku saja yang akan mati, tanya Ling Hoa. Jika kau mau tutup mulut dan sisakan sedikit tenaga, tentu kau pun takkan mati, ujar Simlong. Meski Ong Ling Hoa benci dan cemburu terhadap Simlong, tapi apa yang dikatakan anak muda itu mau tak mau harus diturut dan dipercayainya. Apa maksudmu kita masih, masih akan tertolong? Tanyanya dengan sorot metu sangsi. Tentu saja, jawab Simlong. Di tengah gulun seluas ini kita serupa kawanan semut, biarpun beribu orang mencari serentak juga belum tentu dapat menemukan kita. Apalagi siapa yang akan menolong kita? Siapa yang tahu kita tertimpa bahaya, semua ini tidak, tidak mungkin. Sembari bicara ia pun terbatuk-batuk dan kehabisan tenaga, sebab meski di mulut dia bilang tidak mungkin, tapi di dalam hati justru sangat mengharapkan akan datang penolong. Dengan sendirinya ada orang tahu kita mengalami petaka ini, kata Simlong pula. Siapa tanya Ong Ling Hoa dengan ternah? Ya, kecuali, kecuali perempuan siluman itu. Betul, memang pekvih adanya, kata Simlong. Ling Hoa melenggong, katanya dengan tertawa, haha, masakah ya akan datang lagi menolong kita? Haha, rupanya saking gelisahnya Simlong juga sudah linglung. Suara tertawa latahnya membuat Cu Jip Jip dan Hem Miao Ji sama merinding. Sungguh mereka pun meragukan jalan pikiran Simlong itu, betapapun mereka tidak percaya pekvih akan datang menolong mereka. Masa kalian belum lagi kenal wataknya Ujar Simlong. Jika dia menghendaki kematian kita, tentu dia akan tinggal di sini untuk menyaksikan kita tersiksa sehingga mati. Mungkin hatinya tidak sekeji ini, kata Jip Jip. Betul, seruling Hoa girang. Jika dia menghendaki kematian kita tentu dia tidak perlu pergi. Sekarang dia pergi, rasanya kita pasti akan mendapatkan bintang penolong. Bintang penolong? Dari mana datangnya bintang penolong Gerutu Miao Ji? Dia dibesarkan di tengah gurun, terhadap segala sesuatu di gurun pasir tentu jauh lebih hafal daripada kita. Bisa jadi sebelumnya dia sudah tahu ada orang akan datang ke sini, mungkin juga dia telah meninggalkan petunjuk bagi orang yang akan mencari kemari. Bila mana sekali aku tertolong, rasanya aku harus berbuat beberapa hal kebajikan, kata Ong Ling Hoa. Baik, asalkan jangan kau lupakan nazarmu ini, ku jamin engkau takkan mati, ucap Simlong. Meski harapan untuk tertolong sangat kecil, tapi harapan betapa kecil pun jauh lebih baik daripada tanpa harapan. Maka semua orang tidak bicara lagi mereka ingin menyimpan tenaga untuk bertahan sampai datangnya bintang penolong. Kini kelopak mati setiap orang dirasakan tambah berat, semuanya ingin tidur senyenyaknya, tapi mereka pun tahu, sekali tertidur takkan mendusin untuk selamanya. Entah sudah lewat berapa lama, mendadak Simlong berseru, Aha, itu dia, sudah datang, sudah datang. Terbangkit semangat semua orang dan memandang ke arah yang dimaksud, tertampak di bawah langit yang biru tanpa awan sana mendadak mengepul debu kuning tebal sehingga hampir menyelimuti seluruh angkasa. Menyusu lantas terdengar gemuruh derap kaki kuda yang menggetar bumi. Di tengah gulung ini dari mana datangnya pasukan sebesar ini ujar Miaoji dengan melengat. Masa kau lupakan Liong Kui Hang? kata Simlong dengan tersenyum. Belum lenyap suaranya, tertampaklah empat penunggang kuda berlari datang secepat terbang, penunggang kudanya semuanya berbaju putih dan bermantel putih, itulah seragam anak buah Liong Kui Hang atau angin puyuh naga yang malang melintang di gun pasir ini. Mungkin keempat penunggang kuda itu sudah melihat rombongan Simlong, mereka berswip, lalu membalik lagi ke sana. Keruan Ong Ling Hoa sangat cemas, serunya, Hai, hai, kenapa kalian putar balik lagi? Masa kalian tidak mau menolong orang yang akan mati? Simlong tertawa, tidak perlu kau gelisah, mereka hanya pengintai pasukan Liong Kui Hang, setelah menemukan kita, mereka tidak berani mengambil tindakan sendiri, maka harus kembali ke sana untuk melapor. Betul, namun Liong Kui Hang adalah bandit yang terkenal tidak memberi ampun kepada siapapun, bila kita tertangkap olehnya mungkin juga. Aku tidak jelas baik atau jahat Liong Kui Hang, tapi jangan kau lupa, dia akan masih mempunyai seorang kunsu ujar Simlong. Bisa apa kunsu segala? Apakah kau kenal? Dia tanya Ling Hoa. Bila aku tidak salah terkat, ku yakin dia adalah sahabatku dulu, jawab Simlong dengan tersenyum. Dalam pada itu dari kejauhan datang lagi beberapa penunggang kuda, yang paling depan berbaju hitam dan berkuda hitam, malah pakai kedok hitam pula, hanya kelihatan sorot matanya yang tajam. Sesudah dekat, mendadak penunggang kuda serbah hitam itu melompat turun, lalu berdiri dalam sambil menatap Simlong tanpa berkedip, tampaknya seperti terkejut. Kim Heng, Kim Bubong, engkau bukan seru Simlong mendadak. Penunggang kuda serbah hitam itu bergetar, ia pun berseru, dari, dari mana kau tahu? Kecuali Kim Bubong, siapa pula yang begitu paham akan pribadi Koei Lok Ong serupa membaca garis tangan sendiri, ujar Simlong sambil tergelak. Kecuali Kim Bubong, siapa pula yang dapat menandingi Koei Lok Ong dan berulang membuatnya kecundang. Mendadak si penunggang kuda hitam melompat maju, Simlong dirangkulnya. Saking terharu, kedua orang sama mengucurkan air mati sambil tertawa pula. Sampai Ong Ling Hoa juga ikut terharu, apalagi Jit-Jit dan Miao Ji, mereka pun tidak tahan mencucurkan air mata. Selang sejenak barulah Kim Bubong berkata dengan gegetun, Wahai Simlong, mengapa engkau sampai tertimpa nasib serupa ini? Jangan bicara tentang diriku, bicaralah mengenai dirimu lebih dulu, ujar Simlong. Kim Bubong diam sejenak, katanya kemudian dengan tertawa, bukan aku yang tidak setia kepada Koei Lok Ong, tapi dia yang tidak berbunyi padaku. Sesudah ku pulang padanya dalam keadaan cacat, dia pandang diriku sebagai sampah yang tak berferguna lagi dan berniat menghabiskan diriku. Untung ku tahu maksud kejunya, diam-diam ku atur tipu untuk meloloskan diri. Waktu itu juga aku bersumpah akan membalas dendam, akan ku buat supaya dia tahu bahwa Kim Bubong bukanlah sampah sebagaimana disangkanya. Dan sekarang engkau memang sudah membuktikan hal ini, ujar Simlong dengan tertawa. Waktu itu dia sengaja membuat sepucuk surat palsu dan bilang padaku bahwa surat itu tinggalanmu. Maka saat itu juga ku tahu dalam urusanmu pasti terjadi sesuatu yang tidak beres. Kim Bubong menengadah dan terbahak-bahak, suara tertawanya yang senang terasa rada hampa juga. Sejenak kemudian ia berhenti tertawa, katanya, sekarang kendati sudah ku jatuhkan dia, lalu mau apa lagi? Hidup manusia paling-paling seratus tahun dan dalam sekejap saja sudah lalu, baik menang maupun kalah, sampai mati pun tertinggal segundukan tanah belaka. Maksudmu, dia sudah kau buduh? Tanya Miao Ji mendadak. Tempo hari serangan ku gagal, Sekali ini ku himpun kekuatan lagi dan menyerbunya lagi, siapa tahu sarang Koei Lok Ong malah sudah berubah menjadi puing belaka, mayat bergelimpangan, bahkan sama terbakar hangus. Di antaranya ada dua kerangka mayat yang tampak melengket menjadi satu, kulit daging sudah menjadi abu, namun ketiga cincin masih kelihatan. Kim Bubong tertawa seram, lalu menyambung, Hah, siapa menyangka, Koei Lok Ong yang malang melintang selama ini ternyata sudah terkubur di tengah lautan api. Sampai di sini, semua orang tahu mayat yang melengket menjadi satu dengan Koei Lok Ong itu pastilah Ong Hu Jin. Simlong menghela nafas, Gumamnya, Ai, itulah akibat cinta yang tak terimpas, tahu begitu untuk apa berbuat? Mendadak terdengar Ong Ling Ho A menangis keras, nyata baru sekarang meledak perasaannya sebagai seorang anak terhadap ibunya. Ong Ling Ho A, teriak Kim Bubong dengan bengis, mestinya sudah kuputuskan akan membunuhmu, tapi melihat tangismu ini ternyata hati nuranimu belum lagi lenyap seluruhnya, karena itu biayarlah hari ini kutolongmu sekali lagi. Segera ia membebaskan mereka dari ringkusan, tiba-tiba ia pandang Simlong pula dan berkata, tampaknya Koei Lok Ong memang betul sudah mati, selama ini engkau tetap belum sempat bertarung dengan dia, apakah engkau tidak merasa menyesal? Simlong tersenyum hambar, katanya, sifat manusia asalkan bajik, dan juga bodoh, maka tak terhindar dari pertengkaran. Cuma golongan yang pintar bertempur dengan akal dan golongan rendah bertanding dengan tenaga, meski aku dan Koei Lok Ong sama-sama ingin menumpas pihak lain, tapi entah mengapa, kedua pihak seperti juga saling kasihan. Jika sudah begitu, kan tidak menarik lagi bila mana terjadi pertarungan benar di antara kami. Haha, keluhuran Budi Simlong memang jarang ada bandingannya, seru bubong dengan tertawa. Eh, dari mana kau tahu keadaan kami ini? Tanya Jit-Jit. Ini pun bukan sesuatu hal aneh, tutur bubong. Ketika mengundurkan diri, pasukan kami mestinya tidak lalu di sini, siapa tahu semalam mendadakku terima sepucuk surat dengan lampiran peta, kami diminta ke sini untuk menolong kalian. Aku merasa sangsi, tapi juga tertarik, tentu pula khawatir tertipu. Untung akhirnya kuputuskan datang kemari juga. Orang yang paling memahami Pek Vivi tetap simlong adanya, kata Jit-Jit dengan gegetun. Ia pegang tangan simlong dengan erat, seperti anak muda itu akan kabur lagi. Dari mana pula dia tahu Kim Heng berada di dekat sini? Tanya Miao Ji. Dalam perjalanan kemari tentu dia sudah melihat gerakan pasukan Kim Heng yang menimbulkan debu, meski kami juga melihatnya waktu itu tentu juga mengira angin pasir biasa, tapi dia akan sangat hafal terhadap setiap perubahan gun pasir ini. Apakah dibuat tahu angin pasir sekali pandang saja sudah diketahuinya? Jit-Jit, Miao Ji dan Ong Ling Hoa sama manggut-manggut membenarkan. Pada saat itulah mendadak di kejauhan ada orang berteriak, di mana simlong yang termasuhur itu? Dapatkah kami melihatnya? Suara teriakan itu susul-menyusul semakin keras dan menggema angkasa. Wah, kenapa hari ini rasanya aku ingin menyusup ke dalam bumi saja? Ucap simlong dengan rikuh. Haha, biarpun ingin menyusup ke dalam bumi juga takkan sanggup lagi, kata Kim Bubong sambil memegang tangan simlong. Cuma, haha, hari ini simlong ternyata juga ingin lari, tentu orang akan terheran-heran. Muka simlong tersembuh lagi senyumannya yang khas itu, senyuman yang sukar dirabah oleh siapapun, termasuk cujit-jit. Tamat.